Jika dipercaya, Sinta Yong mesin gol PSM akan buktikan kualitasnya di Timnas Indonesia melawan Krusau. Bumber PSM Makassar, Muhammad Ramadan Sananta, menjadi wajah baru di Timnas Indonesia. Ia bergabung ke squad Garuda untuk pertandingan FIFA Match Day melawan Krusau. Duel Timnas Indonesia versus Krusau akan berlangsung dua kali pada 24 dan 27 September 2022. Partai pertama digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sementara yang kedua di Stadion Pekansari Cibinong Kabupaten Bagar. Meski demikian, Sananta berharap bisa dimainkan. Jika dipercaya tampil oleh pelatih Sinta Yong, ia tak akan menyanyiakan kesempatan itu. Ya tentunya saya insya Allah bisa, kalau misalnya pelatih memberikan saya kepercayaan main, saya akan membuktikan. Ujar Sananta Sejauh ini, bersama PSM di BRI Liga 1 2022-2023, Sananta tampil gemilang. Ia berhasil mencetak 3 gol dari 6 penampilannya dengan Joko Eja. Sementara itu, meski berstatus debutan, Sananta merasa tak asing. Sebab ia sudah mengenal mayoritas pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia kali ini. Sudah kenal, apalagi sama-sama main di Liga 1. Imbu pemain kelahiran Dike, Kepulauan Riau ini. 17 dari 2-3 pemain yang dipanggil Sinta Yong untuk pertandingan melawan kerusau, memang bermain di BRI Liga 1 2022-2023. Sementara 6 lagi berkiprah di luar negeri. Sementara 6 lagi berkipt金is di dari eduk Pelabỗi. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!